Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat S.J.O Kembali lagi di channel Mimi Namun sebelum melanjutkan Mimi mengajak kamu buat subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak tertinggal info info selanjutnya Jangan lupa juga untuk di like, di share dan di komen ya Sahabat S.J.O Bagaimana dengan tayangan ikatan cinta Tadi malam puas atau tidak kah Kalau Mimin sih merasa geregetan ya guys Ketika Rena tiba-tiba masuk ke kamarnya Aldebaran Tetapi adegan di saat Mas Al mau mencium Andin Itu sudah sangat memobati kita ya guys Dan membuat kita cukup senang serta senyum-senyum dibuatnya Karena sekarang Mas Al sudah mulai mau menyentuh Andin Dan di episode tadi malam Andin menemui Michelle dan Angga Yang mana mereka mau menanyakan sesuatu yang sangat penting kepada Andin Tapi alangkah terkejutnya Andin ketika ia mendengar keterangan dari Michelle Bahwasannya Elsa mengatakan kepada Michelle Andin sempat hamil anaknya Roy Dan Roy memberikan uang 20 juta untuk mengugurkan kandungan Andin Akhirnya singkat cerita Andin memutuskan untuk menemui Elsa ke rumah sakit Setelah Andin bertemu dengan Elsa Dengan mimik muka yang kesal Andin bertanya kepada Elsa Apa maksudnya dia mempitnah Andin Dengan mengatakan bahwa Andin pernah hamil anaknya Roy Dan Andin sempat mau mengugurkan kandungannya Mendengar pertanyaan Andin Dan rupanya disini Elsa sangat kaget ya guys Dan dia berusaha berkelit Dengan mencari seribu ide Supaya Andin tidak marah kepadanya Elsa pun mengatakan sama Andin Bahwa dia harus buru-buru mengurus kepulangan Nino Dari rumah sakit Dan guys nampaknya sekarang Andin sudah mulai tegas sama Elsa ya Dikarenakan Elsa selalu berulah Dan berbohong untuk kesekian kalinya Dan sahabat SJO kira-kira alasan atau jawaban apalagi Yang akan dikatakan Miss Frozen ini sama Andin Dan apakah kira-kira disini Andin akan berbuat sesuatu Atau menampar Elsa Karena ada info yang mengatakan bahwa Andin sampai menampar Elsa saking kesalannya ya guys Dan semoga semua itu benar adanya Di sisi lain di episode nanti malam Mama Rosa akan mengadakan syukuran kepulangan Andin Dan disitu Angga dan Michelle akan datang ke acara tersebut Disitu ada kemungkinan kalau Angga nantinya akan mengatakan kepada Aldebaran Kalau Andin mengatakan pada Michelle dan dirinya Jikalau dia tidak pernah hamil anaknya Roy Angga juga akan mengatakan sama Al Kalau Elsa lah yang memberitahu Michelle Bahwa Andin hamil anaknya Roy Dan Roy meminta Andin untuk menggugurkan kandungannya Tetapi setelah Angga dan Michelle mengklarifikasi semua itu kepada Andin Ternyata omongan itu tidak benar ya guys Atau Elsa berbohong Dan sepertinya disini Angga dan Michelle Lebih mempercayai omongan Andin daripada omongan Elsa tersebut Dan sahabat SCO Kira-kira apa yang akan dilakukan Aldebaran ya Setelah mendengar kabar tersebut Akankah Aldebaran melakukan tes DNA terhadap Rena Karena disini Al juga nantinya akan lebih percaya kepada keterangan Andin Atau omongan Andin daripada omongan Elsa ya guys Yang mana Elsa selalu aja berbohong dan tidak patut untuk dipercayai Oke sahabat SCO Tunggu cerita selanjutnya ya Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dan di-comment Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya